Semakin dia sujud, maka darah yang keluar itu bertambah deras. Maka saya mengatakan cukup dia pakai isyarat. Mengisyaratkan kepalanya bahwasannya dia sedang ruku atau dia sedang sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah na'maduhu wa nista'inuhu wa nistaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa misai'ati a'malina. Mayadillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna afdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadih hadih Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syawul umurin muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin fid dini bid'ah. Wa kulla bid'atin ulalah. Wa kulla dolalatin finnar amaba' Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan nipah nekmat yang begitu besar. Di antaranya nekmat iman, nekmat islam, nekmat kesehatan, nekmat kita datang di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut, apa yang kita cari pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab al-muwattaq. Kita masuk pada hadis yang ke-101. Berkata sebuah bab yang baru yaitu Bab al-amal fiman alahid dam min juruhin awru'af. Bab amal apa yang harus dilakukan bagi orang yang keluar darah akibat luka atau akibat mimisan. Apa yang harus dilakukan ketika keluar darah tersebut. Imam Malik disini membawakan dua ahdhar. Ya, mungkin akan mengatakan al-hishab ibn harwa. precipita bahwa warnrü'ah al-mur masuker ibn Hubbo ibn Iqirah. Al-amal kentang Chicken, بعد أن صلى السبح من الليلة التي تعin فيها فأوقظ عمر فقيل له الصلاة لصلاة السبح فقال عمر نعم ولحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجره يسعب دمان دار حشام ابن أروه دار بابا عنا دار مسوار ابن مخرمة beliau mengabari sesungguhnya beliau masuk ke tempat Umar setelah masuk subuh di malam yang mana beliau ditikam pada malam tersebut فأوقظ عمر kemudian Umar pun dibangunkan فقيل له الصلاة dikatakan kepada Umar الصلاة الصلاة لصلاة السبح صلاة وحيى Umar sudah masuk waktu صلاة صلاة السبح berkata Umar naam kemudian beliau terbangun beliau mengatakan iya kemudian Umar mengatakan ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan الصلاة فصلاة Umar kemudian Umar pun الصلاة وَجُرُهُ يَسْعَبُ دَمَن dan saat itu darah beliau keluar saat itu dari luka beliau keluar keluar darah yang memancar hadis ini adalah atau ashar ini adalah ashar yang sahih ashar ini bercerita tentang peristiwa Umar bin Khattab رضي الله تعالى عنه kita tahu bahwasannya Umar bin Khattab رضي الله تعالى عنه beliau terbunuh terbunuh di waktu solat subuh dan Umar salah satu sahabat Nabi SAW yang dikatakan oleh Rasulullah pernah suatu hari Nabi SAW berada di atas gunung Uhud kata Nabi SAW pada saat itu gunung Uhud itu pun goyang kemudian Nabi mengatakan kata Nabi SAW di atas tempat ini berada seorang Siddiq seorang yang yang benar perkataannya dan dua orang yang syahid yaitu maksudnya adalah Umar dan Usman karena pada saat itu yang berada adalah Nabi Abu Bakar Umar dan Usman maka Umar sebetulnya beliau tahu bahwa beliau itu akan mati syahid akibat perkataan Nabi SAW Umar memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW karena yang Siddiq itu cuma Abu Bakar maka tidak ada lagi sisa kecuali syahid adalah Umar berkata makanya Umar sering didengar oleh Hafsah anak beliau sering Umar itu berdoa sebelum beliau ditikam sering beliau berdoa beliau mengatakan meminta memohon kepada Allah agar mati syahid di kota Madinah agar mati syahid di kota Madinah sampai Hafsah bingung kata Hafsah wahai Umar wahai ayahku kalau engkau ingin mati syahid pergi ke tempatnya berjihad maksudnya karena di Madinah itu tidak ada lagi jihad karena dikuasai oleh kaum kaum muslimin maka pergilah engkau ke medannya disitulah engkau akan mendapatkan syahid kata Umar kalau Allah menghandaki dimanapun kau bisa mendapatkan syahid walaupun di atas ranjangmu kemudian tidak berapa lama pada saat itu di kota Madinah Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala semenjak beliau jadi khalifah beliau melarang untuk dimasukkan di kota Madinah itu orang-orang selain orang Islam baik baik itu orang majusi orang nasrani orang musyrik pokoknya tidak boleh masuk kota Madinah walaupun dia seorang budak dilarang oleh Umar bin Khattab dan itu aturan Umar kenapa karena Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu tidak ingin mereka-mereka ini menyebabkan banyak permasalahan di kota Madinah karena kita tahu budak itu didapatkan dari hasil peperangan tentu orang ketika kalah peperangan jadi budak dan dia belum masuk Islam akan timbul pada dirinya kedengkian kebencian dan seterusnya dan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu beliau faham tentang hal ini makanya beliau tidak mengizinkan orang budak budak tersebut yang belum masuk Islam tinggal di kota Madinah kenakan membikin perkara permasalahan dan itu dilihat oleh Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu makanya Nabi SAW ketika berbicara kepada Huzaifah Ibn Yaman Umar yang datang kepada Huzaifah bertanya kata Umar wahai Huzaifah kasih tahu saya siapa-siapa orang munafikin di kota Madinah ini apakah saya termasuk dari orang-orang munafikin yang diberitakan oleh Nabi karena Huzaifah Ibn Yaman ini seorang sahabat Nabi SAW di kasih tahu semua rahasia oleh Nabi rahasia Nabi di kasih tahu semua kepada Huzaifah makanya disebutnya sahib sir teman rahasia Nabi SAW Nabi menyebutkan kepada Huzaifah ini orang-orang munafikin yang berada di kota Madinah makanya Umar pun datang kepada Huzaifah tolong kasih tahu saya apakah saya ini termasuk orang-orang munafikin kata Huzaifah tidak kau tidak termasuk orang-orang munafikin bukan engkau yang disebutkan oleh Nabi SAW kemudian Huzaifah mengatakan sesungguhnya di kota Nabi SAW sesungguhnya di Madinah ini ada bab pintu jika pintu itu rusak maka akan fitnah akan datang setelah itu ketika pintu itu rusak maka fitnah akan datang bermunculan terus datang dan sesungguhnya fitnah itu bab itu adalah engkau kata Huzaifah maka Umar pun paham dari sini bahwasanya dia juga akan terbunuh dan Umar sangat keras sehingga pada masa Umar bin Khattab hampir fitnah tidak ada tidak berani orang pada masa Umar tidak berani karena tegas makanya kalau antum melihat di suatu perusahaan atau di satu tempat kalau pemimpinnya tegas itu tidak berani macam-macam anak buahnya tapi kalau lembut senyum macam-macam anak buahnya makanya ini juga ketegasan itu diperlukan walaupun tidak setiap waktu makanya kadang-kadang kalau memimpin itu orang itu harus ada yang tegas ada yang melembuti maka kalau semuanya lembut apa macam maka tidak stabil harus ada yang tegas keras di satu sisi ada sosok orang itu yang lembut yang hikmah yang mengayomi kenapa karena kalau yang mengayomi semua main-main akhirnya maka Umar berkata pada Allah itu sangat tegas sekali maka pada saat itu Umar bersyarat tidak ada yang boleh masuk kota Madinah ini orang-orang majusi orang-orang nasrani walaupun itu buddha sampai mereka masuk Islam pada saat itu banyak para sahabat mereka mengeluh kepada Umar bahwasannya mereka memiliki buddha meminta kepada Umar bahwasannya buddha ini memberikan manfaat kepada kaum muslimin karena mereka banyak bisa beraneka ragam kemanfaatan mereka dan ini bermanfaat bagi kaum muslimin kalau kita larang dia masuk kota Madinah maka manfaatnya akan hilang bagi kaum muslimin akhirnya pada saat itu Umar mengizinkan beberapa sahabat membawa buddha ke kota Madinah masuk ke kota ke kota Madinah di antara buddha yang dibawa tersebut adalah buddha Mugira muddha Mugira Mushubah buddha seorang sahabat yang bernama Abu Lu'lu'a Al-Majusi namanya Firuz gelarnya adalah Abu Lu'lu'a Al-Majusi maka dia ini terkena dengan Al-Haddad seorang yang membuat besi pandai besi kalau zaman sekarang ini jago dia bikin-bikin senjata bikin alat-alat dia seorang haddad sama pandai besi dan Abu Lu'lu'a Al-Majusi ini dari dulu dia menaruh dengki dengan umat-umat Islam karena pada masa Umar bin Khattab r.a.w. kerajaan Persia itu runtuh Persia itu kerajaannya runtuh dan itu akibat doa Nabi SAW karena ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Kaisar Herklius Romawi Kaisar memuliakan utusan Nabi SAW dia memuliakan bahkan Kaisar itu sempat dialak dengan Abu Sufiyan Herklius memuliakan tetapi berbeda dengan orang Persia ketika datang kepada Kisra surat Nabi SAW maka surat Nabi disobik-sobek oleh Kisra ketika Nabi menyumat Islam disobik-sobek kemudian Nabi berdoa semoga Allah juga menyobik-nyobik kerajaannya makanya kerajaan Persia itu tidak ada hancur lebur maka pada masa Umar bin Khattab pada saat itu dunia itu dikuasai oleh dua negara ini negara Adidayah Persia dan Romawi pada saat itu pada masa Nabi SAW dan sebelum Nabi SAW maka dunia ini dikuasai oleh dua negara ini Persia dan Romawi dan pada masa Nabi SAW kekuatan mereka mulai menurun pada masa Umar bin Khattab kedua negara ini dua kerajaannya hancur lebur ditaklukkan oleh kaum muslimin dan diantaranya ada kerajaan Persia ketika Madain ditaklukkan oleh Umar bin Khattab di bawah Sa'id bin Abi Waqqas Madain itu adalah benteng terakhir Kisra yang sangat susah ditebus pada saat itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab pada masa Umar ditaklukkan Kisra pada saat itu pula banyak anak-anak bangsawan anak-anak raja kemudian para jendera-jendera ditawan maka Perus ini setiap kali dia lihat orang-orang Perus jadi tawanan dia sedih menangis yang memusut anak-anak kecil yang jadi tawanan yang budak tersebut dan dia meneru sangat dendam luar biasa terhadap kaum kaum muslimin sehingga pada saat itu dan ini diceritakan dalam sebuah riwayat di kota Madinah itu ada tiga orang yang ingin melakukan makar kepada Umar bin Khattab diantaranya ada namanya Hurmuzan Hurmuzan ini adalah salah satu pembesar atau panglima yang besar di kalangan bangsa Persia pada saat itu salah satu panglima tertinggi bangsa Persia pada saat itu dan dia jadi tawanan ketika kalah peran dia jadi tawanan kemudian dia melakukan hilah agar dia tidak dibunuh dia melakukan hilah agar dia tidak dibunuh dengan dia masuk Islam kemudian dia masuk masuk Islam sehingga dia tidak dibunuh kemudian Hurmuzan ini punya budak dan Abu Lu'ah Al-Majusi dan mereka bersepakat dan mereka melakukan makar dan itu diketahui oleh Ubaydin Ibn Umar pada saat itu Abu Lu'ah menyiapkan khanjaran satu pedang pedang yang bermata dua memiliki mata mata dua khanjaran maka mereka ini bertiga dan Ubaidillah Ibn Umar anaknya Ubaidillah Ibn Umar menyangka itu pedang untuk diberikan kaum muslimin untuk berjihad dan seterusnya dan itu diceritakan oleh Ubaidillah Ibn Umar dan beliau tahu setelah bapaknya terbunuh pada saat itu ketika datang Abu Lu'ah Al-Majusi ini ke kota Madinah dibawa oleh Mughirah maka Umar Ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu lewat di tempat kerjanya Abu Lu'ah Al-Majusi ini pada saat Umar Ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu lewat beliau melewati tempatnya Abu Lu'ah kemudian Abu Lu'ah ini datang kepada Umar Ibn Khattab kemudian dia mengeluhkan tentang Mughirah kata dia Mughirah melakukanku banyak beban beban yang banyak dengan mengambil dari ku empat dirham kata dia empat empat dirham dari pekerjaanku tolong engkau bilang kepada Mughirah untuk meringankan beban kata Abu Lu'ah ini kepada Umar Ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu kemudian Umar mengatakan kata Umar kata Umar betakwalah engkau kepada Allah dan bagus-bagus engkau terhadap majikanmu Umar Ibn Khattab bukannya dia tidak membela Abu Lu'ah Al-Majusi ini bahkan Umar Ibn Khattab radiyallahu ta'ala datang kepada Mughirah untuk meminta diringankan bebannya dan diruaskan diberikan tambahan rezekinya seterusnya diberikan syafat oleh Umar Ibn Khattab tetapi Abu Lu'ah Al-Majusi ini kena begitu dengkiknya dia dengan orang Islam khususnya kepada Umar Ibn Khattab sampai dia mengatakan engkau berlaku adil kepada seluruh manusia tapi tidak bisa berlaku adil dengan saya dari sana dia menaruh dendam yang luar biasa kepada Umar Ibn Khattab dan dia menyiapkan pedang tersebut pada suatu hari pada saat itu di waktu solat subuh Umar Ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu beliau solat subuh dan kebiasaan pada zaman dulu ketika solat subuh itu tidak ada lampu-lampu semacam ini tidak ada lampu gelap tidak ada penerangan sehingga tidak tahu siapa yang solat di belakang anda tidak dikenali siapa yang yang solat maka Abu Lu'lu'ah ini dia seorang majusi tetapi dia masuk ke dalam barisan barisan sok dalam membawa dan membawa pedang dan tidak ada yang tahu kena gelap sehingga orang itu tidak mengenali siapa di sampingnya karena sahabat ketika solat subuh mereka dalam kondisi gelap dan kebiasaan Umar radiyallahu ta'ala anhu beliau meratakan sab meratakan sab beliau lihat kakinya dari pojok ke pojok bahunya diratakan kalau sudah selesai pindah lagi ke sab kedua kalau sudah selesai pindah lagi ke sab tiga tidak seperti kita zaman sekarang kita imam cuma saw sufuh vakum sudah selesai kalau zaman dulu dikontrol dari sab satu dua setiga kalau imam melakukan seperti ini ditiwas oleh makmumnya kalau imam melakukan seperti ini kontrol satu dua tiga empat ini seperti perang saja seperti itu zaman dulu diatur sabnya karena imam bertanggung jawab terhadap sab tersebut sampai sab terakhir kemudian Umar pun balik beliau jadi imam pada rakaat pertama disebutkan rawi yang meribatkan ini maimun dalam surah Al-Bukhari ketika beliau meribatkan ini ragu-ragu apakah Umar pada rakaat pertama itu membaca surah Ad-Nahl ataukah membaca surah Yusuf ketika disela-sela beliau membaca surah Yusuf atau disura Ad-Nahl rawi yang ragu yang meribatkan hadis ini Abu Lulu'ah pun maju ke saf kemudian menikam Umar Umar ditikam dengan tiga tikaman pertama ditikam di pundak beliau kemudian ditikam bagian bawah beliau pinggang beliau dan perut beliau ditikam pada saat itu Umar berkattab radiyallahu ta'ala anhu berteriak berbetak berallahu akbar kemudian kata beliau akala nirkab kata beliau telah memakanku telah menusukku anjing karena Umar menyangkanya itu binatang buas yang telah menusuk beliau itu menyangkanya itu adalah binatang binatang buas anjing belum menyangkanya itu karena anda tahu kota Madinah itu juga sering banyak binatang berkeliaran serigala dan seterusnya Umar menyangka dan dia tidak tahu ini dia ditikam saat beliau dalam kondisi kondisi solat pada saat itu maju 13 orang sahabat untuk menyelamatkan Umar bin Khattab dan semua sahabat ini maju 13 dikena luka semua 7 diantaranya mati seketika di saat di saat itu karena 7 orang sahabat dibunuh karena dia membawa pedang sahabat lagi dalam kondisi salat di sab terdepan terjadi kekacauan di sab belakang mereka tidak tahu apa yang terjadi karena gelap gulita mereka pikir ada sesuatu yang terjadi dan mereka tidak tahu sama sekali kemudian ada seorang sahabat yang memiliki burnus burnus itu pakaian yang ada topiknya kalau antum pakai jubah ada topiknya itu burnus maka sahabat ini melepas pakaiannya kemudian dia lemparkan kepada Abu'lulu Al-Majusi sehingga dia tutup dengan burnus burnus tersebut sehingga ketika Abu'lulu Al-Majusi tahu dia tidak bisa keluar lagi artinya dia akan ketangkap oleh sahabat dia menusuk dirinya dia membunuh diri dirinya kemudian Umar di saat-saat itu demikian beliau menarik tangan Abdurrahman bin Auf ditarik oleh Umar untuk maju meneruskan sholat untuk maju meneruskan sholat kemudian Abdurrahman bin Auf saat itu jadi imam setelah selesai sholat maka Umar pun bertanya ada apa kata Umar ada siapa tadi yang melakukan ini kata Umar kemudian dibilang kepada Umar bahwasannya gulamul mughirah dikatakan kepada Umar bahwasannya yang membunuh itu adalah gulamul mughirah yang membunuh itu adalah gulamul mughirah haddad kata Umar seorang pandai besi iya katanya kemudian Umar Alhamdulillah segal puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematian ku di tangan seorang muslim kematian ku di tangan seorang yang maju majusi akhirnya pun Umar bin Khattab di bawah kurma beliau kemudian dikasih minum beliau kena sahabat ketika lukanya luar biasa otomatis tidak bisa memakan makanan yang berat akhirnya dikasih minum oleh sahabat dengan Nabi Nabi itu kurma dikasih air direndam bukan khamar tidak kena disitu ada energi yang mudah menyerap ketika dimasukkan Nabi tersebut ke dalam mulut Umar ternyata keluar dari lambungnya tidak bisa masuk kemudian dikasih air air itu keluar dari lukanya maka para sahabat pun tahu bosanya Umar ini akan meninggal ya Umar ini akan meninggal pada saat itu pun juga Umar tahu dia tidak akan nama lagi meninggal pada saat itu Umar bin Khattab bilang kepada minta panggilkan kepada Abbas dipanggilkan oleh Abbas kemudian Umar pun menegur Abbas wahai Abbas kathura aluj susungnya banyak sekali budak-budak ini berada di kota Medina ya bahwasannya dan banyaknya budak itu yang terbanyak adalah milikmu yaitu milik Abbas dan Abdullah bin Abbas karena Abdullah bin Abbas dan Abbas bapaknya itu memiliki banyak budak kata Umar kemudian kata Abbas wahai Umar perintahkan apa yang kamu perintahkan kalau kamu perintahkan kami untuk membunuhnya kami bunuh semua kata Ibn Abbas kata Umar tidak ada manfaat manfaatnya sekarang mereka berbicara dengan bahasa Arab dan mereka memuluk agama sebagai mereka menampakkan agama keislamannya kata Umar tidak ada manfaatnya kata Umar bin Khattab Umar menegur ya bahwasannya apa yang beliau takutkan terjadi ya bahwasannya banyakkan orang-orang Persi orang-orang budak yang tidak beragama Islam ya ketika dia datang ke kota Medina maka akan membikinkan kekacauan dan itu betul apa pandangan Umar bin Khattab kemudian Umar pun menyunggu terus anaknya Abdullah bin Umar untuk meminta izin bilang kepada Aisyah kata Umar bilang kepada Umahatul Mu'minin bahwasannya jangan katakan Amirul Mu'minin jangan katakan saya Amirul Mu'minin katakan Umar bin Khattab meminta untuk dikuburkan di sampingnya Abu Bakar kemudian Abdullah bin Umar pun pergi meminta izin kepada Aisyah kata Aisyah pun sedih kata Aisyah sesungguhnya kuburan itu aku persiapkan untukku tetapi Aisyah pun mengizinkan Umar pun dikuburkan di sampingnya Abu Bakar kemudian meninggallah Umar bin Khattab dikatakan beliau sehari setelah ditusuk itu mening meninggal setelah setelah ditusuk itu Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu meninggal nah ini peristiwa yang diceritakan oleh Imam Malik ini cerita apa namanya tenggelan kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu nah disini Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu ingin menjelaskan tentang peristiwa tersebut bahwasanya ketika Umar sholat ketika beliau Umar sholat darah beliau penuh dengan luka beliau penuh dengan luka tubuh beliau penuh dengan luka dengan darah bercucuran dan beliau sholat dalam keadaan demi demikian disini kata para ulama jika seandainya darah tersebut tidak bisa dihentikan tidak bisa dihentikan maka seseorang sholat sesuai dengan keadaannya demi demikian sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu darah itu tidak bisa dihenti dihentikan kemudian disini ada perkataan yang menarik dari Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu kata beliau walahabwa fil islam liman tarqas sholat kata beliau tidak ada bagian dari islam orang yang meninggalkan sholat kata Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu tidak ada bagian dari islam bagi orang yang meninggalkan sholat disini dipahami perkataan beliau disini adalah bahwasannya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja akibat malas Umar melihat bahwasannya dia tidak muslim artinya keluar dari dari islam dan terjadi khilap di kalangan para ulama tentang masalah ini bahwasannya kata para ulama hukum meninggalkan sholat ini setelah ulama sepakat bahwasannya meninggalkan sholat yang meyakini bahwasannya sholat itu tidak wajib maka para ulama sepakat orang ini kufur keluar dari islam kalau dia meyakini bahwasannya sholat itu tidak wajib kemudian ditinggalkan tidak ada persisian ke dalam para ulama orang ini kufur tetapi kalau saat ini dia meninggalkan sholat dengan sengaja bukan karena meyakini bolehnya ditinggalkan sholat tetapi karena dia malas untuk melaksanakannya karena dia koler untuk melaksanakannya maka disini ini khilap di kalangan para ulama jumur ulama mengatakan dia tidak keluar dari islam tetapi dia kufrundunakufrin kekafiran di bawah kekafiran maksudnya adalah dia berada di dosa-dosa yang sangat-sangat besar tapi dia tidak keluar dari islam sebagian ahlul ilam melihat bahwasannya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas maka dia keluar dari islam dia keluar dari islam diantaranya ini pendapat banyak para sahabat diantaranya adalah sahabat yang mulia Umar bin bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu makanya Syakik Ibni Salamah kata beliau saya tidak melihat diantara sahabat Nabi s.a.w. kecuali mereka mengatakan tidak ada perbuatan yang ditinggalkan kufur kecuali sholat kata syakik saya tidak mendapat di sahabat Nabi s.a.w. melihat sesuatu perbuatan dari ibadah itu ditinggalkan kufur kecuali sholat makanya Nabi s.a.w. dalam hadis buraidah al-ahdu alladhi baynana wa baynum as-salah fa man tarakaha faqat kafar kata Nabi s.a.w. perjanjian antara kita dengan orang-orang musyriki dengan orang kafir adalah sholat barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah melakukan kekufuran oleh karena itu terjadi sholat yang luar biasa intinya orang yang meninggalkan sholat ini luar biasa ancamannya luar biasa ancaman ancamannya dan hukumnya dampaknya luar biasa kalau seandainya orang yang mengatakan dia keluar dari Islam maka akan dampaknya berdampak tidak boleh dikuburkan dikuburan kaum muslimin tidak boleh disolatkan kalau dia masih hidup dia dipisahkan dengan keluarganya dengan istrinya bagi orang yang mengatakan dia keluar dari dari Islam maka dampaknya banyak sehingga sholat ini tidak sembarangan tidak tidak sembarangan makanya seorang muslim kalau kita lihat diantara keluarga kita kerabat kita ada yang meninggalkan sholat maka diingatkan dinasihati karena ini tidak bukan perkara yang gampang bukan perkara yang sepele maka kata Umar wala hadha fil islam limantarkas salah maka tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat maka Umar pun sholat dalam keadaan darah beliau bercucuran bercucuran deras maka Umar ketika selasalah di saat-saat sakratul maut beliau masih sempat saja melakukan amur ma'ruf ketika beliau di saat-saat menjelang sakratul maut meninggalnya beliau dikunjungi oleh seorang pemuda kemudian syaf pemuda kemudian pemuda ini mengatakan ya amiral mu'minin wahi amiral mu'minin engkau telah berjihad engkau seorang yang adil engkau dulunya dia puji-puji Umar bin Khattab radiyallah dengan puji yang begitu banyak dengan puji yang begitu banyak berlaku adil seterusnya dia puji kemudian ketika orang ini pergi kata Umar panggil kembali pemuda tersebut ya panggil kembali pemuda tersebut dipanggil kemudian Umar melihat celananya isbal di bawah mata kaki kata Umar irfa soubak fa innahu atqali rabbiq wa anqali soubik kata Umar bin Khattab wahai pemuda ya angkat celanamu ya sesungguhnya hal demikian itu lebih engkau bertakwa ketika menghadap Tuhanmu dan itu lebih suci bagi pakaianmu dan lebih bersih bagi pakaianmu lihat dalam keadaan syakratul maut bagaimana Umar bin Khattab radiyallah ta'ala anhu menegur orang kita dalam keadaan syakratul maut karena kau lagi menegur orang makanya kata fitnah itu adalah pintu itu adalah Umar pintu itu adalah Umar maka syaitan hanya buka karena Umar ini luar biasa ditakuti oleh semua orang sangat dan pendapat Umar bin Khattab radiyallah ta'ala anhu itu sangat banyak sekali bertepatan dengan wahai maka setiap kali terjadi perdebatan antara Umar Nabi salam Abu Bakar maka pendapat Umar ini selalu sesuai dengan wahyu ketika perang badar Umar berpendapat dibunuh tawanan badar tersebut turun ayat membenarkan pendapat Umar ketika Umar bin Khattab ini harus diharamkan turun ayat membenarkan tentang pengharaman Khattab maka Umar ini selalu perkataannya banyak sekali perkataan beliau sesuai dengan wahyu makanya kata ahlul ilam orang itu kalau fitrahnya bagus orang itu kalau bertakwa maka dia akan dibimbing oleh Allah SWT akan dibimbing oleh Allah SWT baik itu dia diberikan taufik oleh Allah dalam perkataannya dalam perbuatannya dalam tutur katanya maka orang kalau bertakwa itu akan dibimbing oleh Allah SWT tetapi sebaliknya orang kalau takwanya setengah-setengah maka setengah-setengah juga kadang ditipu kadang-kadang kadang benar dugaannya kadang tidak kan dia setengah-setengah tapi kalau orang itu totalitas bertakwa kepada Allah SWT maka dia pun akan dibimbing oleh Allah SWT dalam perkataannya dalam perbuatannya dalam sikapnya semuanya dibimbing oleh Allah SWT maka ini Imam Malik membawakan sebagian cerita tentang terbunuhnya Umar bin Khattab kemudian kita lanjutkan berkata Imam Malik An-Yahiyah Ibn Al-Sahid An-Nahu Sem-Iah Al-Sahid Ibn Al-Musayyab قال ما ترون في من غلب الدم من رعاف فلم ينقطع أنه الدم قال Malik قال Yahiyah ثم قال Al-Sahid أرأ يوم برأس إماء قال Malik وذلك أحب ما سمئت فيه إلي بركة Imam Malik دار Yahiyah Ibn Al-Sahid Sesungguhnya beliau mendengar Sa'id Ibn Musayyib mengatakan ما ترون في من غلب الدم من وعاف فلم ينقطع أنه bagaimana pendapatmu orang yang darahnya keluar dari mimisannya dan tidak terputus-putus berkata Malik berkata Yahya kemudian berkata Sa'id kata Sa'id أَيُوْ مِعَبِرَأْسِ إِمَان maka hendaknya ketika dia solat dia mengisyaratkan dengan kepalanya kemudian berkata Imam Malik maka perkara ini kata yang paling saya dengar dari mulut mulutnya artinya apa yang saya dengar dari Sa'id Ibn Musayyib ini yang paling saya suka sukai maksudnya apa disini Sa'id Ibn Musayyib dan Sa'id Musayyib adalah Pembesar Tabi'in dan menentunya Abu Hurairah beliau ditanya tentang masalah orang keluar darah terus menerus dan minggu lalu sudah menjelaskan bahwasannya darah ini khilap di kalangan para para ulama Najis atau tidak maka pendapat yang mengatakan Najis itu pendapat yang kita paling hati-hati karena adanya nukilan Ijma dan seterusnya kata beliau orang yang darahnya tidak terputus-putus ketika dia sholat apa yang harus dilakukan kata Ibn Malik kata Ibn Musayyib dia tidak perlu sujud dia tidak perlu ruku yang dari hidungnya kenapa maksudnya kalau dia ruku dia sujud maka akan bertambah deras keluar darah darah tersebut semakin dia ruku semakin dia sujud maka darah yang keluar itu bertambah deras maka Ibn Musayyib mengatakan cukup dia pakai isyarat mengisyaratkan kepalanya bahwasannya dia sedang ruku atau dia sedang sedang sujud kenapa Ibn Malik setuju dengan pendapatnya Ibn Musayyib ini karena ini merupakan kias kalau seandainya kita sholat kita sholat kemudian di atas banjir misalnya banjirnya sepaha misalnya maka semuanya banjir tidak ada tempat sholat maka ketika kita sholat tidak bisa ruku tidak bisa sujud maka kita dengan mengisyarat mengisyaratkan kepala kita sholatnya berdiri kemudian ketika mau ruku misalnya atau mau sujud tidak bisa maka dengan isyarat atau misalnya di tanah tersebut tanah yang lumpur yang luar biasa anda tidak bisa sujud di sana tidak bisa sujud dengan cara ruku atau dengan cara mengisyarat mengisyaratkan maka disini Syed Ibn Sayyib mengkiaskan kalau seandainya kondisi tanah semacam itu kita dibolehkan mengisyaratkan apalagi kondisi semacam ini darah yang tidak bisa terputus terputusnya kecuali kita berdiri kalau kita semakin duduk dia semakin banyak kalau keluar makanya itu yang dimaksudkan makanya ini tentu sekali lebih dikasih udhur ketimbang yang pertama kalau pertama dikasih udhur sholat kalau seandainya tanahnya itu lumpur tidak bisa dia sujud maka dikasih udhur dia sholat dengan memberikan isyarat maka ini lebih-lebih lagi dikasih dikasih udhur makanya kata Imam Malik ini yang lebih saya senang senang saya dengar dari perkataan Syed Ibni Ibni Musayyad baik kita lanjutkan bab maja'a fil wudhu minal madhi bab tentang wudhu dari madhi madhi itu apa madhi ini adalah air yang bening yang keluar biasanya akibat syahwat dan dia lengket air yang bening keluar akibat syahwat dan dia lengket dan dia beda dengan mani madhi itu beda dengan dengan mani kalau mani dia warnanya putih warnanya putih kemudian berbau ya baunya seperti bau beklin kalau antum beklin maka seperti itu bau bau mani kemudian mani itu keluarnya itu apa langsung sekaligus ya langsung banyak keluarnya banyak tidak ada mani itu keluar satu tetes tidak ada tapi keluarnya ba banyak berbeda dengan madhi madhi ini warnanya bening kemudian keluar akibat biasanya syahwat entah dia memikirkan sesuatu atau mendengarkan sesuatu atau melihat sesuatu atau ada yang membangkitkan syahwatnya misalnya istrinya maka keluar ma madhi tersebut maka ini maknanya ma madhi disini beliau mengatakan di sini imam malik mengatakan an abin nadar mula umar ibn ubaid illah an suliman ibn yasar an al-mqdad ibn al-aswad an al-ibn abhi talib alayhi salam Walaytawabda wudu'ahu Lissalah Dari Abin Nadar Mawla Umar Ibn Ubaidillah Dari Sulaiman Ibn Yasar Dari Miqdat Ibn Aswad Sesungguhnya Alim Nabi Talib Beliau memerintahkan kepada Miqdat Untuk bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Tentang seorang laki-laki Iza dana min ahli Jika dia mendekati keluarganya Kemudian keluar madhi Apa atasnya Apa kewajibannya Kemudian berkata Ali Fa'inna indi binti Rasulullah Sesungguhnya Anak Rasulullah itu aku nikahi Yaitu Fatimah Dan aku malu kata Ali Bertanya Nabi tentang hal ini Ya Ali malu bertanya kepada Nabi tentang hal ini Kenapa? Karena kedudukan Fatimah itu adalah Anaknya Rasulullah dan istrinya A Ali bin Nabi Talib Kemudian maka Miqdat pun bertanya Kata Miqdat saya pun bertanya Nabi S.A.W Tentang hal ini Kemudian Nabi mengatakan Jika salah seorang diantara kalian Mendapatkan hal itu Maka handaklah Faliya Handaklah dia siram Kemaluannya Dan handaklah dia berudu Seperti wudu di waktu Waktu salat Bapak ibu Ikhwan dan akhwat Yang dimulihkan oleh Allah S.W.T Hadis ini Menjelaskan kita Tentang pertama Beberapa hal Yang pertama adalah Menjelaskan bahwasannya Madi itu Membatalkan wudu Madi itu Membatalkan wudu Kenapa? Karena Nabi S.A.W.T Mengatakan Handaklah dia berudu Seperti wudu Salat ketika keluar madi tersebut Maka ini menunjukkan Wudunya Batal Dan ulama sepakat Bahwasannya madi ini Membatalkan wudu Dan para ulama mengatakan Segala sesuatu Yang keluar dari dua jalur Apapun yang keluar bentuknya Maka pendapat yang rajih Itu membatalkan wudu Pendapat yang rajih Di kalangan para ulama Itu yang membatalkan wudu Walaupun yang keluar itu Misalnya Bukan madi Seperti ulat Misalnya Maka segala sesuatu Yang keluar dari dua jalur Berdasarkan pendapat yang Rajih Itu Membatalkan wudu Seseorang Misalnya Si dini berkermian Keluar di pantas Si dini cacing kermi Misalnya Maka Apakah itu Membatalkan Wudu Seseorang Maka Berdasarkan pendapat Rajih Itu membatalkan wudu Seseorang Walaupun masalah ini Masalah khilaf Di kalangan para ulama Tetapi ini Kaedah penting Yang kita pahami Bahwasannya Segala sesuatu Yang keluar dari jalur itu Membatalkan wudu Seseorang Dan belum tentu Yang keluar dari dua jalur Itu najis Ini harus dipahami Beda antara batal wudu Dengan sesuatu Nah Najis Contoh misalnya Sebahagian wanita Kadang-kadang Keluar keputihan Keputihan itu Tidak najis Keputihan itu Tidak Tidak najis Tetapi apakah dia Membatalkan wudu Seseorang Maka dia membatalkan wudu Seseorang Tetapi dia tidak Tidak najis Dia tidak najis Maka Tidak semua Keluar dari dua jalur itu Nah Najis Tetapi Dia membatalkan wudu Wudu Seseorang Maka disini Menunjukkan bahwasannya Madi itu adalah Nah Najis Maka Faedah yang kedua Madi itu adalah Nah Najis Maka dia harus Dihilangkan Apa dalil Najisnya madi ini Disini Nabi SAW Menyuruh apa Falyamdah Kata Nabi SAW Disiram Nah Sebagian riwayat Disebut Dibasu Apa beda Dibasu Dengan Disiram Kalau disiram Itu cukup Dipercik Dipercikkan Maka Kalau dia cukup Dipercikkan Seolah-olah Dia dimaafkan Tidak Najis Tetapi Kalau dia Dibasu Berarti itu Menunjukkan Nah Najis Maka Terjadi Khilap Di kalangan Para ulama Apakah Madi ini Najis Ataukah Tahir Maka Yang benar Madi ini Adalah Nah Najis Kemudian Kalau dia Najis Bagaimana Cara Membersihkannya Maka Para ulama Mengatakan Madi ini Dibersihkan Dengan Cara Dibasu Tidak Cukup Dipercikkan Air Tidak Cukup Tetapi Caranya Adalah Dengan Cara Disiram Atau Dibasuh Disimbur Kalau bahasa kitanya Maka Dengan Cara Dibasuh Ada pun Riwayat Ini Makna Yambah Kata Nabaha Katana Doha Dalam Bahasa Arab Itu Bisa Memaknanya Memercikkan Bisa Memaknai Dengan Membasuh Maka Yang tepat Disini Adalah Membasuh Membasuh Karena Dalam Sebagian Riwayat Dikatakan Maka Dia Membasuh Membasuh Sehingga Mani itu Cara Membersihkannya Dibasuh Tidak Cukup Untuk Sekedar Dipecikkan Saja Tetapi Harus Dibasuh Apa Yang Dibasuh Apakah Semuanya Kemaluan Tersebut Dibasuh Apa Ujungnya Saja Yang Terkena Yang Keluar Madi Tersebut Maka Yang Dibasuh Adalah Yang Keluar Madi Tersebut Kalau Seandainya Madi Tersebut Mengenai Sesuatu Dibajunya Maka Yang Dibasuh Yang Mengenai Kemaluannya Dibasuh Dan Apa Yang Mengenainya Maka Itu Yang Dibasuh Tidak Perlu Maka Cukup Yang Dibasuh Itu Bagian Yang Tempat Keluar Madi Tersebut Dan Yang Dari Tubuh Kita Yang Terkena Madi Itu Yang Dibasuh Sehingga Semacam Itu Cara Membersihkan Madi Ini Kemudian Faidah Yang Terakhir Dari Hadis Ini Adalah Boleh Seseorang Mengutus Orang Lain Untuk Bertanya Kalau Anda Sungkan Bertanya Kepada Seorang Ustadz Kepada Seorang Sheikh Misalnya Sungkan Anda Tidak Mampu Untuk Mengutarkan Pertanyaan Boleh Anda Utus Seseorang Yang Mana Orang Tersebut Memiliki Pemahaman Bagus Tentang Agamanya Artinya Orang Tersebut Sesuai Dengan Apa Yang Anda Harapkan Ketika Anda Bertanya Dan Dia Memahami Jawab Bukan Yang Anda Utus Itu Orang Anda Paham Paham Ya Ditakuni Kemudian Dia Bertanya Dijawab Gini Terus Apa Ada Boleh Kenapa Ada Boleh Tahu Ada Boleh Maka Anda Utus Orang Itu Orang Yang Sama Seperti Anda Pemahamannya Setidaknya Atau Lebih Bagus Pemahamannya Kenapa Sehingga Ketika Dia Menyampaikan Hukum Itu Persis Seperti Apa Yang Anda Inginkan Maka Jangan Anda Utus Orang Yang Kada Paham Napa Maka Kata Para Ulama Kita Terhadap Seseorang Bertanya Misalnya Maka Boleh Kita Mengutus Seseorang Boleh Kita Mengutus Seseorang Dan Ini Bukan Malu Terhadap Ilmu Karena Ada Sebagian Orang Kadang Kadang Itu Dia Tidak Sanggup Bertanya Tetapi Dia Menjadikan Sebagai Gantinya Mengutus Orang Orang Lain Untuk Mengwakili Dirinya Bertanya Tentang Masalah Masalah Ini Karena Kadang Kadang Ada Tidak Enakan Terhadap Ustadz Ini Karena Ada Kondisi Kondisi Ada Sebagian Orang Itu Tidak Enak Maka Kalau Dia Kondisi Demikian Maka Utus Orang Lain Sebagaimana Diakukan oleh Ali Bin Abi Talib Beliau Mengutus Megdad Kenapa Beliau Tidak Enak Karena Posisi Nabi Itu Adalah Mertuanya Mertua Ali Abi Talib Maka Ali Sungkan Untuk Bertanya Demikian Maka Seperti Itu Pula Seseorang Boleh Dia Memutus Orang Lain Tapi Dengan Syarat Orang Yang Dia Utus Tersebut Sesuai Dengan Si Penah Si Penah Ini Yang Mengutus Dari Sisi Kemampuannya Dari Sisi Pemahamannya Mungkin Itu Saja Yang Dapat Loh Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Mungkin Nanti Insya Allah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Kalau Ada Yang Bertanya Silahkan Selisma'an Baik Tidak Mulukir Atas Pertanyaannya Beliau Menanyakan La Selisma'an Kalau Sujud Sakit Kalau Seandainya Masih Bisa Sujud Tetap Dia Sujud Walaupun Sesemanya Tak Hembur Di Karpet Misalnya Maka Ini Tidak Masalah Dia Tidak Najis Dia Tidak Tidak Najis Maka Kalau Dia Memungkinkan Dia Sujud Maka Dia Tetap Sujud Dia Tetap Sujud Tapi Kalau Seandainya Tidak Bisa Sujud Kalau Sujud Ya Sidin Beku Ciak Hidungnya Kadang Kau Menyentuh Karpet Misalnya Maka Dia Diperbolehkan Untuk Tidak Sujud Maka Ini Dilihat Kondisi Orang Tersebut Apakah Dia Memungkinkan Sujud Kalau Seandainya Memungkinkan Dia Sujud Maka Dia Sujud Karena Tidak Semua Orang Rasa Susah Sujud Itu Diperbolehkan Untuk Mengambil Kalau Seandainya Tidak Menimbulkan Mudarat Dia Bisa Melakukannya Tapi Agak Susah Maka Lakukan Tetapi Kalau Seandainya Orang Itu Tidak Mampu Melakukannya Maka Jangan Dia Lakukan Semacam Itu Karena Kadang-kadang Sebagian Orang Kesalah Sedikit Aja Anda Sembah Yang Duduk Aja Main Bola Anda Semacam Itu Mengambil Rasa Anda Semacam Itu Mengambil Rasa Di Dalam Agama Kalau Seandainya Dia Tidak Mampu Untuk Berdiri Sama Sekali Baru Dia Duduk Tapi Kalau Dia Mampu Menahani Berdiri Mampu Dia Tidak Menimbulkan Mudarat Maka Dia Berdiri Jangan Sedikit Keselahu Sedikit Apa Sakit Pinggang Rasa Kada Kawak Bacam Maka Bagi Yang Tidak Mampu Ini Mengambil Usah Itu Bagi Orang Tidak Mampu Atau Menimbulkan Mudarat Ia Itu Yang Disebut Dengan Orang Penyakit Selisul Baul Air Kencing Keluar Terus Menerus Dia Kena Air Kemudian Keluar Terus Setiap Beruduk Keluar Keluar Terus Maka Kalau Seandainya Orang Tersebut Akibat Air Tersebut Dia Tidak Bisa Menggunakan Air Keluar Kencing Terus Tidak Bisa Sama Sekali Maka Diganti Tayamum Kalau Seandainya Tayamum Berarti Orang Tidak Mampu Menggunakan Air Maka Dia Mengganti Dengan Badan Menggunakan Tayamum Tetapi Kalau Seandainya Ada Waktu Dia Bisa Menggunakan Air Maka Dia Harus Gunakan Walaupun Nanti Ketinggalan Sambah Yang Berjamah Ada Bapak Walaupun Ketinggalan Sambah Yang Berjamah Tapi Ada Waktu Dia Bisa Menggunakan Air Misalnya Ketika Harinya Panas Misalnya Dia Ada Kondisi Mungkin Setelah Satu Jam Dia Agak Bisa Menggunakan Air Maka Dia Harus Menggunakan Air Tidak Boleh Menggunakan Tayamum Tapi Kalau Kondisinya Tidak Bisa Sama Sekali Setiap Kali Menggunakan Air Bersir Kemudian Kita Jawab Pertanyaan Ini Dari Medis Sosial Bismillah Afwan Ustadz Dilwatema Bolehkah Kita Memakan Daging Sapi Yang Sapi Tersebut Selalu Diminumi Khamar Agar Dagingnya Menjadi Gurih Ini Kembali Kepada Masalah Khamar Itu Najis Apa Tidak Bagi Yang Menganggap Khamar Itu Najis Maka Ini Disebut Hewan Ini Jalalah Makan Kotoran Atau Memakan Sesuatu Yang Najis Maka Dia Tidak Boleh Dimakan Sampai Dia Di Karantina Dia Di Karantina Nggak Mesti Tiga Hari Dia Di Karantina Sampai Hilang Baunya Sampai Hilang Bau Dari Tubuhnya Karena Kalau Dia Memiliki Bau Tersendiri Karena Biasanya Hewan Itu Kalau Dia Memakan Sesuatu Yang Kotor Sesu Yang Najis Dia Memiliki Bau Tersendiri Dari Makan Makan Tersebut Misalnya Kalau Dia Makan Pangannya Itu Dari Kotoran Maka Dia Seperti Bau Kotoran Maka Dia Harus Di Karantina Di Karantina Beberapa Hari Sampai Hilang Bau Dari Badannya Kalau Hilang Bau Badannya Boleh Disembleh Boleh Dimakan Karena Subhanallah Sebagian Hewan Itu Kalau Ini Makan Kotoran Semakin Sehat Kayak Lele Kadang-kadang Orang Pas Diterna Halus Halus Maka Ini Kalau Dia Makan Kotoran Jallah Harus Dikarantina Sampai Hilang Bau Baunya Kalau Hilang Baunya Boleh Dimakan Kalau Tidak Hilang Maka Tidak Boleh Maka Ini Kembali Ke Khamar Itu Khamar Itu Akhluk Ahlul Ilam Apakah Dia Najis Atau Tidak Afan Ustadz Saya Orang Yang Sering Keluar Madi Sehingga Mengenai Celana Dalam Saya Ketika Saya Cuci Dengan Air Dan Saya Rasa Madi Tersebut Sudah Hilang Tetapi Setelah Celana Dalam Saya Kering Ternyata Madinya Masih Ada Bekasnya Apakah Celana Dalam Saya Masih Dihitung Najis Ustadz Dan Bagaimana Status Solat Saya Ustadz Pertama Ini Bila Menanyakan Dua Pertanyaan Ini Status Solat Dan Apakah Celananya Masih Najis Ada Status Solat Sah Karena Orang Yang Solat Dalam Kondisi Najis Dia Tidak Tahu Itu Najis Dan Tahu Setelah Selesai Solat Maka Solat Sah Tidak Perlu Dia Ulang Berdasarkan Hadis Abu Syair Al-Fudri Nabi S.A.W. Pernah Solat Di Sendal Beliau Ada Kotoran Nabi Pun Merempar Sendal Beliau Sahabat Pun Melihat Nabi Menempar Sendal Semuanya Menempar Sendal Sahabat Saat Itu Orang Banyak Menempar Sendal Maka Setelah Sesolat Nabi Bertanya Maha Malakum Al-Ilqa'ini Alikum Kata Nabi S.A.W. Apa Yang menyebabkan Kalian Melempar Sendal Sendal Kalian Kata Sahabat Kami Melihat Engkau Rasulullah Melempar Sendal Maka Kami Merempar Kami Tidak Sahabat Sahabat Itu Mereka Tidak Pernah Bertanya Apa Yang Diperintahkan Sudah Lakukan Ya Kalau Kita Kadang Tawar Menawar Ini Apa Wajib Kadang Sunnah Jelas Kita Kadang Subhanallah Mencari Mana Yang Lebih Ringan Untuknya Lebih Mudah Sahabat Tidak Demikian Selama Itu Nabi Yang Melakukan Memerintahkan Makanya Kata Para Ulama Tidak Ada Kamu Sahabat Ini Ini Wajib Ini Sunnah Apa Datang Dari Nabi Langsung Dikerjakan Apa Datang Dari Larangan Dari Nabi Langsung Ditinggalkan Semacam Itu Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Maka Kalau Seandainya Orang Tersebut Dia Tahunya Najis Itu Setelah Selesai Solat Tidak Perlu Dia Ulangi Kemudian Apakah Celananya Itu Masih Najis Iya Kalau Masih Ada Bekasnya Maka Itu Masih Najis Belum Langis Membasuhnya Maka Harus Dibasuh Lagi Bismillah Ustadz Ijin bertanya Saya Suka Melakukan Foto-foto Apapun Termasuk Binatang Makhluk Bernyawa Bolehkah Foto tersebut Saya Upload Ke Sosial Media Dan Memberikan Peringatan Bahwa Tidak Boleh Di Download Dan Dicetak Ustadz Pertama Masalah Foto Ini Terjadi Ikhrat Di kalangan para ulama Tentang masalah hukum Foto-foto tersebut Terjadi Ikhrat Di kalangan para ulama Ada yang membolehkan Ada yang mengharam Mengharamkan Dan ini Ikhrat yang sangat kuat Di kalangan para Para ulama Tapi Kalau seandainya Anda tidak ada hajah Tidak ada keperluan Maka lebih baik Tinggalkan Foto-mumoto Kalau seandainya Anda tidak ada Keperluan Tidak ada hajah Ya Maka Tinggalkan Hal-hal yang Semacam ini Foto-mumoto Ini Kurih Kurih Dengan sos Misalnya Maka tinggalkan Ya Tetapi Kalau ada hajah Ada keperluan Maka silahkan Ya Maka para ulama Membolehkan Kalau ada keperluan Tentu hajah ini Bukan darurat Ya Hjah itu Di bawah darurat Kalau ada kebutuhan Tertentu Dan semacamnya Maka Tidak mengapa Seseorang Tapi kalau tidak ada hajah Sama sekali Tidak ada keperluan Sama sekali Maka lebih baik Kita tinggal Tinggalkan Kemudian Memberikan peringatan Tidak boleh Di Di download Ya Itu hak anda Kalau anda berbicara tentang hak cipta Anda ketika memoto hewan Ya Misalnya Hewan tetangga anda Anda foto Misalnya Atau hewan anda sendiri Anda foto Kemudian anda upload Kemudian anda mengatakan Tidak boleh di download Itu hak anda Itu hak cipta anda Maka tidak boleh orang mendownloadnya Kalau ada yang mendownload Berarti mendosa dia Ya Karena hak cipta Apalagi Meng-copy-copy Ya Memasukkan Ya apa namanya Program-program orang Tidak boleh Ya Punya Windows Windowsnya kopian Ya Kada asli Makanya tidak benar Ya Maka itu hak cipta orang Tidak boleh kita Pausukan Kemudian Ustadz Apabila kita melepas Pakaian yang bekas Kena najis Misalnya Madi Cukup kita lepas Atau kita basuh juga Bagian tubuh kita Di sekitarnya Dan apakah Madi Yang sudah kering Di pakaian hukumnya Tetap najis Maka pertama Kalau seandainya Terkena tubuh kita Maka tetap disiram juga Tubuh kita Pakaiannya dilepaskan Juga disiram Yang mengenai tubuh kita Cukup Juga disiram Madi yang kering Kalau masih ada Bentuk ezzatnya Maka masih Najis dia Maka harus dihilang Dihilangkan Walaupun Sebagai mana yang saya jelaskan Najis itu Kalau dia kering Dengan kering Dia tidak berpindah Najis itu Kalau dia kering Dengan kering Najis itu Kalau dia kering Dengan kering Dia tidak berpindah Tetapi Najis tetap Najis Tetapi dia tidak berpindah Kalau kering dengan kering Sehingga misalnya madinya kering Tubuh anda kering Apa kalau pindah di sini tidak berpindah Tetapi tetap di baju itu masih ada najis Najisnya harus dihilang Dihilangkan Ada lagi yang bertanya? Cukup Saya kira cukup ya Kita terus dengan orang-orang majlis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jazakumullah khairan wabarakatuh Video ini dibuat atas partisipasi Dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih